Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gue Nanda Jadi guys di video kali ini tuh seperti di judul Gue bakalan kasih kalian resep masakan terlengkap Di dunia Mabinogi ini guys Jadi tanpa bahasa bahasa langsung saja kita mulai ke videonya Tapi sebelum mulai seperti biasa gue perlu dukungannya dari kalian Buat klik like, komen dan juga subscribe Makasih buat kalian yang sudah bantu support Dan kita langsung ke inti videonya aja Let's go Oke guys jadi untuk yang pertama disini di Mabinogi Fantasy Live Ini gue jelasin singkat sedikit aja Untuk yang baru-baru main gitu Jadi disini tuh ada fitur yang namanya makanan ya Atau memasak Nah kalau kalian ke skill disini Kemudian kalian ke hidup Dan disini ada makanan Nah disini tuh kita bisa membuat suatu makanan Yang dimana makanan itu kita bakalan makan Dan bakalan menambah status atribut battle kalian gitu Jadi berlakunya itu bakalan di beberapa menit gitu Dan itu penting banget Nah di makanan ini kalian harus ngumpulin Bahan-bahannya kayak perah susu Kemudian ngumpulin jamur Mencangkul ini kayak bisa Apa tuh namanya? Kentang contohnya Kemudian disini ada panen gitu Panen ini ada gandum atau itu ya Barclay gitu Eh iyalah mungkin gitu lah ya Kemudian ada telur Dan ya kayak gitu aja sih Dan juga ada mancing juga Kalau kalian tau disini Nah ini itu bahan-bahan itu Kalian bisa buat makanan Dan seperti yang gue katakan tadi Bakalan menambah atribut dari battle kalian Contohnya disini gue kasih contoh Makanan Nah ini dia Jadi disini efek makananannya tuh Bakalan nambah maksimal attack Protect, protect, penetrasi, dan lain-lain sebagainya Yang buat durasikan 15 menit guys Oke? Cukup paham ya Nah jadi disini gue Seperti di judul Gue bakalan kasih kalian resep terlengkap Di dunia Mabinogi ini Dari yang mulai F Sampai E, D Dan seterusnya itu Sampai mentok ya Dan sebelumnya gue gak tau Kalau di update yang kemarin itu Ada tambahan resep Jadi kalau gak masuk di video gue ini Mohon maaf Tapi kayaknya sih Ini udah fix Putra namanya Untuk resepnya gitu Oke Jadi dibahas sedikit lagi disini Ada yang namanya Kios goreng, kukus, bakar, deep fry, dan tumis Kemudian ada kukus Nah disini itu Untuk dapetin resepnya Ini Mabinogi Mabinogi ini gak kasih clue Ini cuma kita harus berkreasi gitu ya Kita harus bisa Kayak Bikin-bikin sesuatu gitu Tapi Tanpa Mereka kasih tau gitu Jadi kita harus coba-coba sendiri Kita anggaplah bikin Apa ini ya Daging gini-gini Anggaplah ya Nah Kemudian kita masak Ini gue pilihnya kios Nah Kita harus mikirin sesuatu gitu Kayak mau masak apa Nah Nanti cuma dikasih clue kayak gini gitu Nah efek kayak gimana Nanti kalau ada yang betul gitu Kalian terbuka unlock Apa itu namanya Rase baru gitu Tapi Disini kayaknya caranya pusing banget ya Buat mikirin gini-gini Ya Kalau kalian suka teka-teki sih Kalian bisa itu sih Bisa lanjutin ya Oke Langsung saja disini Gue udah ada beberapa resep yang udah kebuka Dan juga ada yang belum kebuka Tapi gue tau resepnya Karena gue butuh level selanjutnya Untuk Di Ini ya Ditumis gitu Oke sekian Jadi langsung kita bahas ke kios Kalau case ini Kita bisa lihat ya Di resepnya ini Dia butuh Kalau untuk Level F disini Susu olahan itu butuh Sembilan susu yang biasa itu Dari perah Sapi Kemudian disini ada telur juga butuh Sembilan Kalau ini juga sembilan Dan ya Kalian bisa lihat sendiri ya Karena disini kalau Yang awal-awal masak ini Pasti dapat Ini Dapat apa itu namanya Resep Resep ini Nah gini Sebenarnya resep Ini bisa kalian dapat Dari Ini nih Apa itu namanya Ada ya Di Buku disini Tapi ini Enggak terlalu Banyak gitu lah ya Mereka kasihnya Cuma Mereka kasih contoh Cara bikin Makanannya aja Cuy gitu Ajaran ini Kayaknya Nah kayak gini Contohnya Untuk level C ini Kita dikasih Tumis sayur Kemudian ini bahannya Kubis 5 Hortel 5 Bawang 5 Dan seterusnya Kayak gini ya Nah untuk Dapetin bukunya Kalian bisa beli Di Laila NPC Disini Di Durbaton Ini ada NPC Oh mana nih Nah di Laila ini Dia jual buku gitu Buku makanan Tapi cuma dikit Dan untuk Resepnya lagi Kalian bisa Dapetin Di Memancing Nah memancing Kalian bisa AFKin Nanti kalian bisa Dapat-dapat Kayak kertas gini ya Nah ini Gue dapet resep jamur Resep cumi-cumi Kemudian resep Dan sebagainya Tapi ini Enggak spesifik Kasih tau Berapa butuhnya Bahan itu Jadi kita harus mikir Coba-coba barang gitu Dan jadi kayak Produ gagal gitu Tadi ya Jadi kalian harus Mikir lagi gitu Dan disini Gue kasihin Yang langsung Full Kalian langsung Contoh aja Oke guys Jadi disini tuh Udah ada Resepnya ya Dari tingkatan F Sampai dengan A Yang tadi gue jelasin juga Dan disini juga Ada metodenya Yaitu Entah itu Metode campur Kemudian goreng Dan panggang Yang lainnya Jadi kalian tinggal Pilih aja ya Untuk metodenya Dan disini Gue bakalan scroll Ke bawah Dari mulai F Sampai ke A Sampai ke Yang paling tinggi Gitu ya Jadi kalian tinggal Post aja Video ini Kemudian kalian Screenshot Jadi kalau kalian Jadi kalau kalian Gak pengen Screenshot Atau kalian pengen Lihat sendiri ya Untuk resepnya ini Kalian bisa Cek link Di deskripsi Di bawah Buat link ini Nanti gue bakalan Taruh juga Dan disini By the way Ini gue ngambilnya Dari Website Thailand gitu ya Entah itu Thailand Apa Cina Gue gak tau juga Bahasanya Tapi disini Gue udah Apa tuh namanya Udah gue Transliten juga Jadi kalian Cuma tinggal Cari aja Dan disini juga Gue kayak gini aja Biar kalian Yang males Ngerjemahin Ataupun Apa ya Yang Yang males Carilah Kalian bisa Pause video ini Kemudian kalian Screenshot Oke Jadi Dari grade nya Ada Kemudian Dari metode Memasaknya Juga ada Ya Jadi sesuai Dengan Skill Memasak Kalian Ya Sampai jumpa oke jadi seperti itu aja untuk resepnya yang gua bagikan tadi dan mungkin ini cuma segini ya dan mungkin nanti bakalan ada lanjutannya lagi buat update kedepan nanti karena di mabinogi nantinya bakalan kayak ada beberapa slot yang bakalan kayak bertuliskan kandatanya gitu ya jadi enggak mereka mentokin gitu cuma kalian tunggu aja sih di website ini atau enggak nanti pas update di mabinogi itu bakalan muncul kayaknya ya gitu aja sih untuk resep kali ini jadi oke guys jadi sekian dulu untuk video kali ini dan makasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis gua respect banget dan jangan lupa gua berdukungannya dari kalian buat klik like comment dan juga subscribe makasih sekali lagi sudah nonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya keep respect and stay cool and see ya bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya keep Terima kasih telah menonton!